Kita sudah simak informasinya ya bahwa sebetulnya pergerakan harga minyak dunia dalam beberapa tahun terakhir ya utamanya juga dipicu dengan ketegangan geopolitik ini juga membuat pergerakannya terus merangkak naik dan bahkan di satu sisi ini juga sebetulnya diharapkan bisa menjadi dorongan untuk memicu produksi namun fakta yang ada masih belum bisa diimbangi dengan produksi yang ada di dalam negeri bahkan terus decline begitu ya Seperti apa Anda melihat berkaitan dengan fenomena ini mungkin saya akan ke pandang terlebih dahulu Ya terima kasih Mbak Jadi tidak ada hubungan antara kemampuan produksi minyak suatu negara atau suatu perusahaan dengan harga minyak langsung Jadi kalau kita lihat gambar grafiknya seluruh dunia juga produksi terus naik gitu ya Minyaknya harganya naik turun naik turun naik turun itu tidak tergantung dari Jadi produksi itu tidak tergantung dari harga minyak Terutama juga kalau kita lihat di Indonesia Jadi produksinya kemampuannya berapa ya Itu mau harga minyaknya 100 atau 200 dolar per barel Kalau memang nggak punya kemampuan untuk produksi ya segitu-segitu aja Itu yang pertama yang kedua hasil produksi yang sekarang itu sebenarnya berasal dari eksplorasi yang sebelum-sebelumnya 5-10 tahun sebelumnya Jadi kalau 5 atau 10 tahun sebelumnya tidak ada eksplorasi masif ya kita nggak bisa meningkatkan produksi kita mau harga minyak naik atau harga minyak turun dan sebagainya Jadi kalau kaitannya dengan harga minyak itu adalah kemauan orang untuk melakukan investasi migas Nah itu hubungannya 1 banding 1 Begitu harga minyak naik itu orang mau investasi terus Tapi hasil investasi kan baru akan kerasa 2, 3, 4, 5 sampai 10 tahun mendatang Jadi kira-kira itu Oke baik tadi artinya menurut Anda memang dari sisi mungkin motivasi untuk melakukan investasinya Begitu ya siri dengan pergerakan harga minyak naik ini Tapi pertanyaannya begitu ketika kita evaluasi dalam beberapa waktu terakhir sebetulnya seperti apa Pak Andang Sebelum saya ke Patumbur ya Saya lihat sih kemauan untuk investasi sudah bergerak naik sesuai dengan kenaikan harga minyak sekitar 6-7 tahun terakhir ini sebenarnya Jadi itu sudah bagus tuh kemauan untuk menambah investasi otomatis lah Di seluruh dunia juga kayak gitu Begitu harga minyak naik orang mau investasi Baik untuk eksplorasi maupun untuk terutama nambah sumur untuk ke produksi Nah masalahnya adalah sumur yang ditambahkan untuk produksi itu berasal dari lapangan-lapangan yang sudah ketemu lama atau ketemu baru Kalau ketemu baru ya otomatis produksi akan cepat langsung meningkat gitu ya Tetapi kalau itu sumur-sumur lama dan dari lapangan lama yang dalam hal ini yang terjadi di Indonesia Ya tetap aja nggak akan berpengaruhi Oke Jadi tetap Jadi nggak akan berpengaruhi Terima kasih Apa pandangan Anda begitu ya menjadi mungkin halangan ataupun juga obstacle utama begitu untuk investasi di hulu migas di tanah air Apakah memang karena secara narasi besar juga sudah mulai berganti begitu mengarah ke arah transisi energi Atau memang fokus dari para investor memang sudah mulai ke mungkin energi-energi baru begitu seperti misalnya mengarah ke gas dan juga lain sebagainya Dari Pak Andang seperti apa? Oke Satu hal yang ingin saya klarifikasi juga buat para pendengar seluruh Indonesia dan seluruh dunia juga Secara geologi Oil and gas Indonesia itu lebih banyak gas prune daripada oil prune Artinya lebih banyak mengandung gas daripada minyak Itu terbukti dari cadangan kita Cadangan kita ini yang ditambah dengan yang baru ketemu kemarin itu Itu sekitar 4 kali lipat Ekivalennya dengan cadangan existing minyak yang 3,6 miliar itu Jadi dan kalau ditambah dengan resources yang ada artinya dihitung berdasarkan banyak Prospek-prospek yang ada Itu bahkan bisa sampai 7 kali lipat gas lebih banyak daripada minyak Sehingga Pak, kalau kita patokkan kita tetap memakai minyak untuk kebutuhan minyak kita dalam hal ini transportasi maupun terutama elektrisiti Itu kita agak salah tentang itu Jadi harusnya kita lebih banyak pakai gas daripada minyak Nah, dalam konteks ini saya melihatnya pemerintah yang terakhir kemarin Jokowi sesi terakhir itu ESDM kita sudah mulai berpikir ke arah gas, 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 gas Infrastruktur gas mulai dibikin di biaya APBN misalnya pipa CISEM Kemudian ada perencanaan pipa Dume, Semangke dan sebagainya Dengan demikian mudah-mudahan gas kita terutilisasi lebih banyak Daripada minyak yang selama ini selalu minyak yang jadi andalan Sehingga minyak kita sebenarnya jauh lebih sedikit daripada gas Gasnya nggak kepakai, minyaknya malahan impor dari luar Nah, jadi saya melihatnya bahwa ada tren positif dari pengetahuan dan kemauan pemerintah Untuk memperbaiki investasi ini Tapi belum cukup itu, itu harus dikenjot lagi Untuk terus-menerus, terutur dikata Pak Dumbur tadi itu Ya, kalau kita patokan kita eksplorasi bisa sampai tiga kali lipat Daripada apa yang ada sekarang, itu baru jos Oke, tapi dari sisi eksplorasi hasil temunya lebih banyak ke gas Tapi kita ketahui juga, Pak Andang, bahwa tampaknya memang dari sisi Mungkin pengolahan ini akan lebih sulit Ketika kita menggunakan gas Untuk produk turunan gas sendiri Termasuk adalah LPG juga kita masih dominan impor Nah, seperti apa Anda melihat ini menjadi sebuah tantangan tersendiri Ketika kita nanti akan mulai beralih Lebih banyak untuk menggunakan gas ke depannya, Pak Andang? Tantangan utamanya sebenarnya adalah di regulasi dasar Yang mendasari ini semua, yang disebut sebagai bauran energi Bauran energi kita, sudah sejak 10 tahun yang lalu Dalam tanda kutip, kalau menurut saya, salah Karena kita memakai minyak jauh lebih banyak daripada gas Sehingga PLTD-PLTD banyak di luar Jawa Padahal itu gasnya banyak di sana Dan apalagi misalnya, smelter-smelter kita Banyak pakai batu bara Padahal gas kita banyak sekali di daerah timur Indonesia Itu pun sudah tidak match Sehingga, ya itu tadi yang saya katakan bahwa Kita perlu merubah kebijakan energi dasar kita Kebijakan energi nasional dengan lebih banyak memakai gas daripada minyak Sedemikian rupa, sehingga Bottom line-nya sebenarnya kita kan kecukupan energi Nah, mungkin kita minyak aja impor kok Hampir 800-900 ribu barel per day Nah, itu harusnya bisa diganti dengan banyak dengan gas Itu aja poin saya sebenarnya Rubah kebijakan dasar kita untuk energi itu Sehingga gas bisa dipakai lebih banyak daripada minyak Temuan-temuan terakhir kita kemarin itu Bahkan baru ketemu lagi Mubadala itu 2 TCF Sebelumnya 6 TCF 4 TCF di Selat Makassar Banyak sekali gas kita Tapi tidak terutilisasi Lawang masalah aja udah ulang tahun ke-20 Belum terutilisasi sampai sekarang itu 10 TCF Nah, ini pesti diperhatikan sama pemerintah ini Mudah-mudahan pemerintah lebih tajam lagi Untuk going to gas rather than oil Nah, ini pemerintah lebih tajam lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!